selamat malam teman-teman semua sebelum kita memulai komsel pada malam hari ini mari kita menyanyikan lagu kau yang terindah kau yang terindah di dalam hidup ini tiada alat Tuhan yang seperti engkau desa-pesa penuh kemuliaan kau yang termani di dalam hidup ini ku cinta kau lagi dari segalanya disekasi setiapmu kepadaku ku sembah kau ya Allah ku ku tinggikan ku tinggikan namaku selalu tiada alat Tuhan dan bertemu menyambah Yesus Tuhan di dalam hidup ini ku sembah kau ya Allah ku ku tinggikan namamu selalu tiada alat Tuhan kau mengaku engkau ya Yesus Tuhan kau yang terindah kau yang terindah di dalam hidup ini di dalam hidup ini tiada alat Tuhan yang seperti engkau ku cinta kau di dalam hidup ini ku cinta kau lebih ku cinta kau lebih tiada alat Tuhan tiada alat Tuhan tiada alat Tuhan namamu selalu tiada alat Tuhan tiada alat Tuhan dan mengaku engkau lah Yesus Tuhan Tuhan Raja ku engkau lah Yesus Tuhan Raja ku engkau lah Yesus Tuhan Raja ku teman-teman mari kita berdoa ya Tuhan terima kasih karena engkau telah mengumpulkan kami untuk komsel pada malam hari ini Tuhan walaupun kami masih dalam ibadah online kami mau berdoa untuk agar komsel malam ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir dan kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau sedang di luar engkau engkau berkati agar mereka bisa sampai rumah dengan selamat dan juga bergabung di komsel malam hari ini ya Tuhan kami juga ingin berdoa untuk Kak Andreas yang akan membawakan sharing pada malam hari ini semoga sharing yang akan dibawakan oleh Kak Andreas dapat kita terapkan di kehidupan kami masing-masing terima kasih ya Tuhan Amin selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kaulah Kuatku meskipun meskipun musuh di depanku pintangan menghadang langkahku ku tahu sungguh engkau bersamaku beri 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 di kiriku berlaksa di sisi kananku kau janjimu engkau bersamaku terima kasih 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 sebelum kita mendengarkan sharing yang akan dibawakan oleh kandreas mari kita menyanyikan lagu sampai akhir hidupku Bapak engkau mengenalku Lebih dari siapapun Engkau tahu ceritaku Dan isi hatiku Tak peduli masa lalu Engkau tetap memilihku Ubahkan ku sempurnakan Jadi karya yang indah Kini aku percaya Tidak ada yang mustahil Bagimu Puasamu Kuah kaku Kesanku berharap Bapak engkau mengenalku Lebih dari siapapun Engkau tahu ceritaku Dan isi hatiku Tidak peduli Masa lalu Masa lalu Engkau tetap Memilihku Memilihku Bugahkanku Sempurna Jadi karya Bapak engkau Bapak engkau Kesanku Kesanku Berharap Kini Wisok Harap Terus Rencang Hukum bagiku kuikuti panggilanmu ku kasih setia sampai akhir hidupku saya serahkan kepada Kak Andreas yang akan membawakan sharing pada malam hari ini selamat malam teman-teman selamat malam teman-teman ini kesempatan saya pertama kesempatanku pertama kali sebelumnya aku kasih tahu sama ppd hari apa itu hari semen atau hari yang sebenarnya kalau aku jadi itu terus konsepnya katanya nggak usah pakai ppt jadi langsung aja oke untuk hari ini adalah jadinya adalah distraksi artinya kalau saya lihat adalah terganggu kalau dalam pikiran misalnya pikiran distraksi karena apa karena ada dua hidup bisa banyak apa sih sebenarnya maksud dari kelemungan ini aku juga penasaran jadi kita bahas sebelum membahas kita akan membaca dulu bacaan alkitab dari ayat 7-11 akan saya baca sendiri kesudahan jika sesuatu sudah dekat karena itu kuasilah dirimu dan jadilah gerang supaya tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh sesuatu yang akan yang lain sebab kasih menerima lebih besar berilah tembangan seorang akan yang baik dengan tidak kesungguh-sungguh ayatnya seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah dikeluarkan tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia alat jika ada orang yang berbicara baiklah yang berbicara sebagai orang yang penampilkan jika ada orang yang berbicara baiklah yang lakukan yang dianugerahkan supaya akan dianugerahkan dengan segala sesuatu karena Yesus Kristus yalah yang memiliki kemuliaan dan kuasa yang sama amatnya amin oke kita akan kembali terlebihkan jadi membahas tentang pelayanan jadi hampir tiap kesempatan saat ibadah ataupun hari hari minggu misalnya kita mengingatkan berubah dan kita menerima batu yang lain seringnya mereka mendorong jemaatnya untuk ayo melayani melayani dan melayani itu dalam konteks di kebijakan tapi seharus hal itu dikatakan sedikit dari jemaat yang merespon panas bahkan merifikan cuat yang tidak peduli kalau menurutku kenapa sih cuma ditujuan yang tidak peduli bisa banyak faktor tapi menurutku faktor yang paling dominan adalah kalau kita merasa kita berada di DJI misalnya oh iya apakah aku kenal dengan orang-orang kondisi enggak kan jadi maka terus mulai yang diberkara begitu misalnya lalu oleh kerana mereka menganggap mereka seperti itu mereka juga menganggap mereka bahwa mereka berbagian dari tubuh itu sendiri dari masing-masing kita untuk menggias fungsi dan tanggung jawab yang berbeda hal ini tertulis dalam episode 4 adalah penampilasi daripadanya selam kubung yang lebih tersusun dan menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan tanda perbedaan tiap-tiap anggota menerima pertemuan dan membangun dirinya dalam versi sebenarnya konteks kerja di dalam ayat ini adalah pelayanan yang pelayanan yang ada tiap berbeda di gereja oleh karena tujuan itu setiap pelayanan tercanggung berolah kermi yang berbeda supaya dapat saling melengkapi dalam melajakkan kita jadi sekecil apapun atau berapa kermi yang kita miliki kita harus menggunakannya semaksimal mungkin untuk nasihat Rasul Paul kepada Timotius Rasul Allah berkata karena itu berkini tanggung jawaban atas karunia yang telah dipercayakan jadi jangan pernah berpikir bahwa kita mengikirkan sedikit jadi kita enggak berpikir dan akibat ini adalah saya ingatkan sebenarnya ini peminat untuk diriku sendiri topik ini juga sebenarnya peminat untuk diriku sendiri karena melayani itu enggak enggak kalau melayani itu enggak 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 bisa buat main misalnya komitmen adalah yang dibutuhkan dalam pelayanan tanpa punya komitmen seseorang tidak akan mampu untuk ketahan dalam kondisinya itu jadi sebaliknya kalau kita punya masalah apapun kita ada memang memang manusia kita akan merasa berat tapi semangat kita enggak hilang karena masalah itu jadi kita enggak menyerang pada masalah itu dan bisa main konsistensi karena dalam konsistensi itu juga menunjukkan bahwa kita kita punya peninggung mungkin itu aja kalau renungan yang ada jadi apa nya lalu aku pengen sharing aja komisi ini suaranya kedengaran enggak kak kedengeran awal agak kecil aja kecil jadi aku aku mau apa ya mau saya ini aku baca materi ini sebenarnya dari kemarin aku cicil karena aku tahu kalau hari ini bakal akat karena baru pulang dari dulu tadi tadi jam jam lima dan pas pulang awannya mendung jadi agak turbulent juga pesawat agak khawatir juga sampai di kosan selamat apa apa yang aku ingin sharing adalah kebanyakan orang itu melihat pelayanan sebagai sesuatu yang terlihat sesuatu yang sangat apa ya sesuatu yang sangat penting untuk orang-orang lain juga ini agak banyak juga kepelayanan dalam diri tapi kayaknya film dalam negeri kayaknya sedikit banyak itu membuat filmnya juga merupakan sebuah pelayanan terus kalau ada yang share info ibadah di UA itu pelayanan ada yang buat poster tentang film yang ada komsel buat poster itu pelayanan karena director mengisikan waktu untuk membuat itu untuk merasang mereka sebenarnya punya kesibukan lain nah itu yang disebut dengan komitmen walaupun gak kesibukan lain tapi aku selalu sama teman-teman semua walaupun di komunitas ini dikit tapi pelayanan itu kayak yaudah malin aja mungkin gak lihat dikit banyaknya orang yang ada di suatu kegiatan kalau aku sendiri apa sih talentaku yang mungkin aku pengen buat pakai dua kelainan kalau nomong di depan tentang tentang kemampuan kayaknya banyak-banyak beban moral juga aku aku jadi agak gak totop kalau nyanyi juga nyanyi juga gak totop jadi nasher dan contohku adalah jadi waktu masih di BKM aku jadi koordinator buat kemah remansia disitulah aku merasa oh ini ini adalah sesuatu yang walaupun itu berat walaupun menyita waktu mencintai tenaga tapi aku sama melakuinya ngelis-ngelis barang sebelum dibawa ke kemah terus ngepek-ngepekin barang dan memastikan biar apa yang kita bawa waktu berangkat itu sama seperti apa yang kita bawa waktu pulang dari kemah kemah keritu karena kan kemahnya jauh kelopota dan barang itu barang-barang yang dipakai tiap minggunya juga di gereja jadi disitu sih aku belajar buat gimana biar barang ini gak hilang dan bukan itu aja gimana biar barang-barang itu gak usah dan memang sih pelayan itu gak mudah karena banyak waktu yang diperubatkan banyak kesibukan lain yang mungkin harus kita kita tunda dulu kita sisihkan dulu atau kita kerjakan kesibukan kesibukan lain itu lebih dulu sehingga kita punya waktu untuk mempersiapkan sebuah pelayanan itu sih dan aku pernah kepikir waktu aku baca judul renungan ini ada orang yang pernah tanya apakah pelayanan itu harus di gereja aja maksudnya gereja dalam bentuk gedung kenapa sih gak bisa pelayanan di tempat lain aku tadi cari-cari memang udah kepikirkan kalau pelayanan memang di gereja kenapa pelayanan itu gak cocok di luar kerja yang pertama kalau kita bisa langsung membuat membuat dampak terhadap teman-teman di gerita di rumah yang kedua ini yang paling penting adalah kalau kita kan dikasih kalentar melakukan tapi kalau kita melakukan kalentar itu di luar kerja belum tentu kita melakukannya sesuai apa yang kita melakukan kita melakukan apa yang kita guna itu di luar kerja kan kepotensi buat disalahgunakan di luar kerjanya jadi bila-bila kita bisa berkata-kata karena sudah pasti talenta itu kemarin untuk pelayanan untuk untuk mungkin itu saja yang bisa sering maaf teman-teman malam ini agak agak bergisik setelah ini doa dulu ya oke oke kita sebelum menutup konsul pada malam ini ini istri Tuhan Tuhan telah melancarkan kegiatan konsul ini sehingga apa yang divencanakan banyak banyak dia bisa terwaksana walaupun terdapat beberapa dandu kami tidak menanggap itu sebagai sebuah hambatan semoga apa yang menjadi bahan remah ini tidak hanya bisa diingat terlalu bisa diingatkan kemudian bisa menjadi bekam untuk kita semua merubah jadi baik baik kemudian kami selamatkan kegiatan selidupnya di dalam menu hanya di dalam menu setelah kami berdoa dan mencapai kami terima kasih